Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Begitupun ketika kita mendapatkan suatu kebaikan Atau mendapatkan suatu rizki yang menurut kita kecil Jangan kita lihat rizkinya yang kecil Tapi lihat siapa yang memberi rizkinya Kalau yang memberi rizkinya itu Allah SWT yang maha ar-rozak Maka kecil pun itu adalah besar Dengan kata lain, sekecil apapun pemberian dari Allah SWT Karena kita wajib bersyukur, jangan sampai kita menyepelek-menyepelekannya Dan apabila kamu tertimpa musibah Maka jangan sekali-kali kamu mengadukanku kepada makhluk-makhlukku Seperti aku tidak pernah mengadukanku kepada malaikatku Ketika kamu melakukan perbuatan-perbuatanku Dengan kata lain, ketika kita terkena musibah Kita menyebabkan, oh ini Allah lagi tidak benar Nah, apalagi ngomongnya begitu Wah ini Allah lagi tidak sayang sama saya ini Jangan sampai seperti itu kepada orang lain Kenapa? Karena Allah pun tidak pernah mengadukan kita kepada para malaikatnya Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang Dengan kata lain, salah satu keutamaan orang yang diberi ujian oleh Allah SWT Adalah menyimpan ujian tersebut Kemudian berusaha sabar dan mengatasi Mengatasinya bukan kemudian mewawarkannya, memviralkannya kepada orang Nah ini Sekarang mari kita lihat Apa penjelasan Imam Nawawi Al-Jawi Mengenai makolah nomor 22 ini Wal makolah itu utai makolah asaniyatu Kam asaniyatu wang ishruna Kam nomor olikur Iku kila dan dawakan Awawis paling wahyu sopa Allah Gusti Allah ta'ala halai ma'aluhur Sapa Gusti Allah Kila ujairin nabi Maling ujairkan dati nabi alaihi salam Fakolah mongko dawu Sopa Allah Azza wa Jalla Ya ujair He ujair Iza adnabda nalikone du So sokosiro zaman Inksinire duso So hirankan cilik Para tanjur Moko ojoni ngari sokosiro Irasi warihi Maring ciliknya dosa Aya dari kaldembi Degese mongkono-mongkono dosa Wang dur Laning aliro sokosiro Iraman Maring zat Maring Allah Silaman adnabda Kang wis berbuat dosa Sokosiro melalu Maring Allah Nah itu sederhana Wa inna aswa bakalan nalikone Ngananika inksiro poherun kebagusan Yashirunkang Sediti Palatang dur Moko ojoni ngari sokosiro Ila syugorihi Maring Ciliknya kebagusan Degese mongkono-mongkono kebagusan Maring makhluk inna aswa bakalan nalikone Maring makhluk inna aswa bakalan nalikone Mahlung Hukum Maring Ina aswa bakalan nalikone Sampai is inna aswa bakalan nalikone Maring Ina aswa bakalan nalikone Ina aswa bakalan nalikone sobirun rodin belkodohi lam yakun jajan manutnya sabana iku syakalamun wadul sepaman linnasi marimunungso wakon buhari udhawi hati nek man iku sabirun wakak sobat rodin tulkang rito bilkodohi klawan kodohi neku setia Allah lam yakun mengkora onoko mengkora wadul marimunungso orang ini ku jajan kekagetan atau buruk lah peinan nabiya maka kronosatunya kaling nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kola ajiduni namu soko ingsuni ingsun yajibiru hejiblir suntemu makmuman ingkan susah wa ajiduni namu soko ingsuni ingawak ingsun maku banding sabir jawaban kalian jawab soko kaling nabi suariki berilah maling pertanyaannya malaikat jibril nganeguh saking rasulullah sallallahu alaihi wasallam firma roh di mautihing dalam gerah kapudutnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifat haji duka jadi malaikat jibril ketika rasulullah wafat menjelang eh ketika rasulullah sakit menjelang wafat beliau malaikat jibril bertanya kaifat haji duka bagaimana kondisimu maku biar rasulullah menjawab haji dunia jibril makmuman wa haji dunia makruhan dan katanya begini ketika kita mendapatkan ujian atau cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala jangan diseberluas kanatis dan jangan diobrol kesembaran orang karena Allah pun tidak mengobrol keburukan kita kepada malaikat malaikat Allah tetapi kalau suatu saat ada orang yang mengobrol percobaan atau ujian atau bilai atau musibah yang didiritanya kepada orang lain tetapi hatinya rito dengan kotor dan kodar nah maka perkataan orang tersebut yang istilahnya apa mengeluh kepada orang lain itu bukan bagian dari keluhan yang buruk ke alat darinya rasulullah pun ketika sakit ditanya oleh malaikat jibril dia mengatakan tubuhku sakit gak enak kira-kira gitu ya jadi jelas bahwa ada tiga nasihat yang dijelaskan pada makorah nomor 22 ini yang pertama ketika kita terjerumus atau melakukan dosa kecil maka jangan anggap kecil dosa tersebut tetapi lihatlah siapa yang kita durhakai dan ketika kita mendapatkan rezeki atau kebaikan walaupun kecil maka jangan pernah melihat rezeki tersebut kecil tetapi lihatlah siapa yang memberi rezeki kita yaitu Allah dan begitu pun ketika kita ditimpa ujian atau musibah maka kita jangan pernah mengadukan ujian tersebut kepada orang lain karena walaupun tidak pernah mengadukan kita kepada para malaikatnya dengan kata lain ini mengatakan ada keutamaan diam tidak banyak jangan lupa like dan subscribe channel ini subhanakallahumma wa bihamdika ashadu ala ilaha ila anta astagfirullah wa atubu ilaih walaupun minggu wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai